Minat membuka usaha toko plastik tapi bingung cara memulainya? Tonton video ini untuk temukan jawabannya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel youtube Belajar Berbisnis Memulai usaha toko pada jenis yang spesifik tentu akan memberi nilai lebih Karena akan mengambil satu jenis usaha dagang Maka barang yang akan kita jual tentu saja menjadi lebih lengkap Dan banyak pilihan pada bidang usaha yang dijalankan Sebagai contoh, usaha spesifik yang memiliki prospek baik adalah usaha jualan khusus plastik Dengan menjual aneka kebutuhan plastik Tentu akan memiliki potensi yang lebih baik dalam mendapatkan jalan konsumen Yang mencari kebutuhan plastik ke usaha toko kita dibanding ke toko umum Karena kelengkapan usaha toko plastik pasti memiliki barang yang lebih lengkap Jika sekarang ini Anda sedang berminat ingin khusus membuat usaha toko plastik Berikut akan disajikan tips cara buka usaha toko plastik secara ringkas namun kami buat sejelas mungkin Yang pertama, lokasi usaha yang ideal Pemilihan lokasi yang tepat pada sebuah toko khusus plastik akan menentukan keberhasilan usaha pada jangka panjang Di mana lokasi usaha toko plastik yang tepat Ada beberapa kriteria yang harus diperhitungkan dengan baik agar usaha berjalan mulus dan cepat mendatangkan pembeli Yang pertama, lokasi yang banyak dilalui calon konsumen Di mana orang-orang tersebut sebagian besar datang ke lokasi untuk keperluan belanja Seperti pasar tradisional, di samping supermarket atau minimarket, pusat perbelanjaan, dan sebagainya Yang kedua, di pinggir jalan raya Di mana jalan tersebut banyak dilalui kendaraan yang akan menuju ke kota, ke pasar, atau pusat perbelanjaan Hindari membangun usaha toko plastik di samping grosir toko plastik yang jauh lebih besar Sementara usaha yang akan Anda bangun adalah usaha toko plastik yang relatif lebih kecil yang hanya melayani partai kecil Kecuali Anda yakin Anda akan menawarkan nilai lebih yang tidak bisa tersaingi atau jenis plastik yang akan dijual sama sekali berbeda Yang berikutnya, hindari berjualan di pinggir jalan besar namun hanya dilalui atau sebagian besar hanya dilalui kendaraan besar Seperti tronton dan bis jarak jauh ataupun alat-alat berat lainnya Yang berikutnya, siapkan modal usaha Dalam memperkirakan modal usaha toko plastik sangat tergantung dengan perencanaan usaha yang akan dibangun Jika Anda harus membeli lahan baru di pusat kota, tentu pembiayaan menjadi sangat besar Belum lagi faktor besar kecilnya toko, stok barang, dan juga apakah ingin jualan toko plastik partai grosir Atau berjualan eceran namun memiliki jenis yang cukup lengkap Jika modal Anda terbatas, alangkah lebih baiknya mengatur perencanaan pemakaian modal Dengan memanfaatkan setidaknya 50% untuk berbelanja kelengkapan barang jualan Intinya, sesuaikan perencanaan anggaran pemanfaatan modal usaha berdasarkan ketersediaan budget Bukan menyesuaikan budget dengan perencanaan yang bisa saja akan mengalami pembangkakan Anda dapat menyusun anggaran sendiri dengan teliti dan sedetail mungkin Dan berikut adalah contoh yang masih sangat sederhana dalam menyusun rencana anggaran Saya yakin Anda dapat menjabarkan lebih rinci perencanaan anggaran Agar ditemui angka-angka yang mendekati dengan realita di lapangan Dan dapat menyesuaikan dengan budget yang dimiliki Yang berikutnya, mendapatkan stok barang jualan Hal yang tak kalah penting untuk diperhitungkan adalah mendapatkan stok barang dagangan Dengan memiliki penyetok barang yang terbaik dan harga yang terbaik Tentu Anda dapat dengan mudah menawarkan kelebihan bersaing dengan tokoh sejenis Karena dapat bersaing dalam hal-hal harga jual Permasalahannya mungkin dari mana kita tahu penyetok plastik dengan harga terbaik Ada beberapa metode yang bisa dijadikan acuan untuk mencari grosir Ataupun distributor plastik terbaik di daerah terdekat Cukup manfaatkan Google di mana kita bisa mencari informasi penyedia plastik grosir di wilayah Anda Selain memanfaatkan Google, kita juga bisa memanfaatkan media sosial Yang di mana biasanya tokoh yang telah besar dan mapan Umumnya mereka memiliki jaringan sosial media yang terhubuk Baik itu dengan Facebook, Twitter, dan sebagainya Dan jika Anda memiliki teman, saudara, atau siapa saja yang memiliki usaha sejenis Mintalah bantuan kepadanya untuk mendapatkan informasi Namun usahakan mereka adalah pengusaha tokoh plastik dari daerah yang berbeda Namun masih terjangkau dalam mendapatkan penyetok plastik Yang berikutnya, promosi dan strategi pemasaran Setelah persiapan selesai dan usaha tokoh plastik siap dijalankan Sekarang adalah saatnya melakukan promosi sekaligus mulai berjualan Meskipun mungkin usaha yang akan dijalankan masih relatif kecil Namun bukan berarti promosi menjadi tidak penting Hanya saja cara promosinya mungkin akan berbeda Tergantung seberapa besar dan seberapa luas jangkauan usaha Anda Pertama, Anda bisa buat sepanuk tokoh dengan nama usaha yang unik Dan mudah diingat agar terlihat dengan mudah Yang berikutnya, perkenalkan kepada teman, saudara, dan siapa saja Kemudian terangkan tentang usaha Anda secara detail Dengan menceritakan kelebihan yang ditawarkan Tawarkan juga bonus jika dari mereka mampu mengantarkan pelanggan Dengan nominal belanja tertentu Yang berikutnya, memanfaatkan media sosial seperti Facebook Dengan memposting di grup jual beli lokal dan sebagainya Selanjutnya, buat selebaran dan kartu nama untuk dibagikan Kepada calon atau pelanggan yang sudah ada Di samping promosi dalam upaya secepatnya mendapatkan pelanggan Kita bisa melakukan strategi pemasaran yang baik Terutama di awal-awal usaha ketika usaha masih sepi Misalkan menjual ke toko-toko atau warung dengan jemput bola Jangan ragu untuk awal-awal usaha menyambangi warung dan toko semako dalam satu daerah Agar mereka lebih mengenal sekaligus perjualan barang yang kita jual Selain itu, menjual ke industri makanan dan minuman rumahan Seperti pembuat camilan, jajanan keliling yang pada umumnya membutuhkan plastik kemasan Gunakan juga media online untuk berjualan Pahami dengan seksama bagaimana cara berjualan plastik secara online Yang terakhir, beri nilai lebih Jika ingin mendapatkan banyak pelanggan Maka kita sebagai pemain baru haruslah memenangkan persaingan Berikan kelebihan yang toko lain tidak mampu berikan Hal tersebut meliputi harga yang bersaing Kualitas barang dagangan Kenyamanan pengunjung toko Parkir gratis Bonus tertentu Dan sebagainya Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Ayo susun rencana usaha toko plastik Anda sekarang juga Selamat mencoba dan semoga sukses Demikianlah pembahasan video kita kali ini Silahkan klik like pada video ini Jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda Klik subscribe Klik loncengnya dan klik semua Agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini Jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha toko bisnis Dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha toko bisnis Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com Slash fanpage belajar berbisnis Dan silahkan klik like di fanpage tersebut Supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via facebook Terima kasih telah menonton video ini